hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya triwetewur kali ini saya dari arah malang menuju ke arah lumajang melewati jembatan gantung belada perak jadi hari ini tuh sudah hari terakhir menjalankan ibadah puasa Ramadan jadi ini ya ini sudah nyampe kawasan piket nol paling pocok ini seperti ini kondisi arus mudik menuju takbiran telur ya jadi Insyaallah nanti dilaksanakan takbiran jadi seperti ini ya kondisi arus mudik melewati jembatan gantung belada perak lumayan sepi sih kayaknya biasanya rame-ramenya ini kalau jembatan gantung eh sorry jembatan geladak perak dulu sebelum putus itu ruame biasanya ini menuju takbiran ini sangat rame sekali sedangkan ini ya seperti ini kondisinya dulur itu ada apa ya Selamat Datang di Desa Subiturang Kecamatan Pranajiwo jalur ini khusus roda 2 aja tuh lho pemudik roda 2 ada yang lagi cuci muka itu barusan bapak-bapak itu kiri waduh gajah lagi selama enggak dilewati jadi itu telur barusan banyak daun-daun yang bertumpahan di jalan raya ini warung juga sudah buka semua ini di jalur ini bantu kato sengai nah ini sudah buka semua ya betul nanti tulur bisa ngopi disitu kalau harus mudik pulang kembali belak-belak tulur kalau sudah terbiasa sih kayak sebentar kalau nggak pernah lewat sini wah kayak lama ini melewati jalur ini belak-belak ini dingin ini apa ya kayak terpantau akhir-akhir ini sangat sedikit ya pemudik yang lewat jalur ini meskipun juga di curakobokan alternatif untuk roda empat dari lumacang ke malang atau sebaliknya itu juga terpantau sepi pemudik tidak seperti sebelum erupsi ini tanggal 4 desember 2021 ini itu ada juga yang pemudik itu juga yang lagi foto-foto juga itu di mana itu di Bukdowo Bukdowo sebelah kanan ini sudah lautan pasir itu di bawah itu lautan pasir yang ditimbulkan erupsi semaru sampai geladak perak semoga korban-korban erupsi semaru diberikan apa itu ditempatkan di surga amin amin ya robbal alamin ini sampai tanggul ini tulur tanggul yang cukup besar untuk penahan longsor itu ya udah lautan pasir tuh dan juga jalur larut ini tandanya kalau dari arah malang kalau sudah melewati tanggul penahan longsor ini sudah mau sampai jembatan gantung geladak perak ini tulur ini oke ini sudah sampai jembatan gantung geladak perak dan gimana kondisinya seperti ini tulur masih seperti ini wih ini ditutupi apa ini banner ini tulur ini ditutup di banner sekarang ditutup di banner sekarang aku banyak uang Rp2.000 sih kayaknya lumayan lah buat bantu bantu-bantu dikit lumayan lah buat bantu-bantu dikit seperti ini seperti ini ya tulur ada yang jaga dibuat gantian biar tidak bersalipan ini 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 yang jaga ini ini ada yang jaga ini seperti ini ada apa ini mobil mokok mokok kah itu ada yang jual bensin enceran juga ada yang jual selamat menikmati jadi seperti itu ya kondisi harus mudik menuju takdiran contoh idul fitri ya insya Allah dilaksakan nanti takdirannya oke kita sudah memasuki kawasan dusun kamar kajang lereng belada perak ini sudah kelihatan rumah ya tuh dusun kamar kajang dusun ini yang setelah tergubur adipat banjir lahir meru dan yang sekarang kondisinya itu gimana ya hampir puli ya seperti ini ada pemulihan sedikit demi sedikit sedikit itu ya abur Christi menurut 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 sedikit ג